Jadi sekarang terserah dia mau bilang halu atau apa Seluruh Indonesia juga udah berat tau siapa yang halu ya Siapa yang stress, siapa yang gila Kalau gue gila, gue gak bakal bisa ngitung ini 1, 2, 3, 4, 5 Ya, ini Gabby Pesta disebut bohok oleh para penggemarnya di social media Oleh para netizen Pasalnya mengakui kalau dirinya kini tengah sakit kejewaan Dan harus menjauhi social media Namun Gabby Pesta masih aktif bahkan masih ngoceh di social media Membahas si kakek musuhnya yaitu Isa Ciga Mengaku dirinya menemui sekiater Bahkan Gabby Pesta membatalkan liburannya ke Turki bersama Thalia Oki Gabby Pesta mengakui dirinya sakit kejiwaan dan harus menjauhi social media Namun hingga kini baru-baru menjauhi Gabby Pesta masih tetap ngoceh di social media Membahas Isa Ciga musuhnya Eh, om cabul, Idris Daripada lu sibuk ngurusin gue Lebih baik ngurusin tuh mak lo tuh Ya, rumah mak lo tuh Yang kayak TK warna warni Merah kuning hijau Thalia ini sebenernya Jahara juga sih Kenapa aku bilang Jahara? Ya iyalah, udah tau tetangga sebelah itu lagi kepanasan, lagi iri, lagi sirik Sama dia liburan gitu kan, luar negeri Pakai story terus Apa ga makin kencang-kencang tuh tetangga sebelah iri kan? Ya udahlah ya Gabby mau makan buah dulu sama pakai madu Ya asupan gizi yang sehat Bukan makan kayak dia terus Yang makanannya asupannya gak sehat Apalagi si om cabul tuh Asupannya Kenti geretongan terus Ya iyalah say, namanya juga Cong murce kan Ya kayak begitu Isa Ciga yang nampak kemernasan saat tahu Thalia Oke liburan ke Turki Thalia Oke adalah musuhnya Dulu berteman namun kini ada masalah Tak hanya itu Isa Ciga nampak kini bahagia Mendengar Gabby Pesta ternyata sakit kejiwaan Isa Ciga bahkan bersama teman-temannya Merayakan berita bahagia Atas sang musuh Gabby Pesta Yang memang tengah sakit kejiwaan Pernah sesumbar tak mau lagi membahas Gabby Pesta Dengan kawan-kawannya Namun ternyata Isa Ciga seakan belum puas Kalau dirinya tak membahas Gabby Pesta Dengan teman-temannya Halo sayang-sayangku semua Thank you banget Aku baca DM kalian kok Thank you banget untuk Support aku Ternyata aku ga sendirian Banyak banget yang ngalamin hal yang sama seperti aku Bahkan sampe artis-artis dunia aja Seperti Selena Gomez Penyakit ini tuh ga boleh dibawa diem Dan harus dilawan Jadi Kalau semakin kita diem Semakin kita nikmatin Enjoy sama apa yang kita rasakan Itu malah semakin membuat Semakin parah Jadi yaudah Start from today I'm enjoy with my life Disorder ya Kalau misalkan lu pinter Kalau lu punya kenalan dokter Kalau lu emang smart Atau apa Pasti lu ngerti ya Apa itu depresive disorder Yang mungkin Gue salah satunya Biarkan yang tetangga Sebenernya gue males Ngeladenin dia Cuma Dari kemarin kan Dia bilang kan Terakhir nih Gue gak bakal Mau ngeladenin mereka Tapi dia terus Terusnya nyentil kita Gimana dong Ya udahlah ya Gue pak Hey Kepalans Klik here to subscribe Klik here for our most popular video And klik here for something Just for you Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax